Sabar, nanti juga tenang sendiri. Duh, kamu aja yang baperan. Semua manusia punya masalah. Gak usah manja deh. Gak apa-apa kok. Gak mungkin sampai bisa bikin mati. Pernah gak teman-teman mendengar kalimat seperti itu atau sejenisnya? Padahal kondisi kita sudah sangat lelah dan tidak bisa untuk bangkit. Jangankan diberi pertolongan. Kadang hanya sekedar ingin dipahami saja sangat sulit sekali. Tubuh kita punya batas. Begitupun dengan kondisi mental kita. Masing-masing punya takaran yang berbeda. Seberapa berat beban yang mampu kita tolerir. Namun, jika dipaksakan melewati batas, maka akan ada kompensasi yang harus dibayar yaitu fase sakit. Duh, makin kesini makin banyak manusia lemah ya. Dikit-dikit bikin alasan kena gangguan mental. Cuma buat menutupi kesalahan atau ketidakmampuan. Belum lagi yang katanya berobat. Eh, buang duit ujung-ujungnya cuma curhat. Belum lagi bongkar aib sendiri. Mengapa kesehatan mental itu penting? Kondisi sehat meliputi fisik, mental, spiritual, dan sosial. Bukan sekedar terlihat gagah dan segar-bugar semata. Kondisi mental yang terganggu dapat menyebabkan gangguan fisik yang disebut dengan psikosomatis. Contohnya, saat kita merasa cemas, tiba-tiba asam lambung meningkat, migren, dan lain sebagainya. Kondisi mental yang terganggu akan berdampak pada hubungan kita dengan orang lain. Seperti dengan orang tua, pasangan, rekan kerja, teman-teman, dan lainnya. Kondisi mental yang terganggu dapat menghilangkan usia produktif. Sehingga berapa banyak karya, manfaat, dan nilai ekonomi yang akan hilang dalam hidup kita. Dalam kondisi tertentu, gangguan mental dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain. Seperti menyakiti diri sendiri, bahkan hingga bunuh diri. Banyak sekali, tindak kejahatan terjadi karena ketidakmampuan melakukan kendali terhadap diri. Dalam berbagai aspek kehidupan, manusia adalah variable utamanya. Dimana mental atau jiwa yang menggerakkan sebagai makhluk hidup yang menghasilkan perilaku sekaligus konsekuensi-konsekuensinya. Apabila kesehatan mentalnya terganggu, akan mempengaruhi fungsi dari manusia itu sendiri. Masih mau bilang kalau kesehatan mental itu nggak penting? Salam Solidaritas! Selamat menikmati!